Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi masih di Belajar Indonesia channel kali ini kita melanjutkan brosur untuk bimbingan belajar dengan menggunakan CorelDraw tampilannya seperti ini kita langsung pada tutorialnya nanti untuk file nya kita akan bagikan teman-teman Oke langsung saja teman-teman disini CorelDraw nya sudah ada silahkan buat aja disini dengan nama bimbal dengan ukurannya custom eh maaf ukurannya A4 satuannya milimeter kita ambil landscape mode warnanya CMYK resolusinya 300dpi tekan OK nah kita ubah dulu menjadi landscape teman-teman dan klik dua kali pada rectangle tool setelah itu silahkan dipilih pada bagian contour nah seperti ini jadi dimasukkan aja disini dua milimeter teman-teman Nah seperti itu kalau sudah diklik kanan di bagian tengah lalu di break Nah untuk bagian semuanya silahkan diseleksi dulu tekan ALT lalu di drag ya ini jadi dua-duanya terseleksi tanpa menggunakan outline dan kita kasih warnanya putih aja di bagian tengah kita kasih abu dulu nah ini adalah white space nya kita coba di log yang bagian belakangnya aja Oke sekarang di bagian ini kita bagi menjadi tiga bagian teman-teman menggunakan eh two-point line ya Nah di bagian two-point line ini kita tekan L aja Nah seperti ini ya jadi simpan lalu kita coba di drag ke sebelah kanan lalu di klik kanan sambil menekan shift nah seperti itu lakukan dengan kontrol D ya oke aja satu kali lagi dan yang ini teman-teman diseleksi dengan warna biru jadi dua seperti itu lalu ditekan huruf R Nah sekarang tekan ALT ya seleksi semuanya pilih pada menu lain kalau tidak ada ada di Windows dokternya di sini ada line and distributes ya kita pilih ada distribusi yang ini lalu pilih rata tengah Nah seperti ini untuk bagiannya ini teman-teman kita buatkan menjadi guideline-nya pilih objek manager kalau tidak ada seperti biasa ada di Windows dokter lalu dicari objek manager nah yang kebya ini tarik aja ke atas ke guideline otomatis menjadi warna biru dan kita eh lock dan pada bagian ini ya pada bagian tanda pensilnya jadi tidak bisa di edit ya Oke kita lanjut selanjutnya teman-teman eh kita buat layout dulu ya untuk puter menggunakan bejer tool caranya mudah aja tinggal diklik aja dua kali ya 2 sekarang pada bagian luarnya pada bagian luarnya nah seperti ini nah ini di bagian bejer tool itu kita bisa kalo dengan set tool teman-teman nah yang ini Oke kita drag dulu Oh selanjutnya dan di bagian bawah disini teman-teman Klik aja dua kali titik senternya kita pindahkan ke bawah nah yang ini misalkan kita kita naikkan ke atas sambil seperti yang tadi yaitu diklik kanan Oke nah seperti itu lanjut untuk bagian lewatnya saya rasa cukup ya tinggal digunakan Smartpile aja jadi yang bawah yang ini di bagian Smartpile teman-teman dipilih dulu ya filenya orange yang teman nah ini ini orange lebih mudahnya kita eh gunakan dengan tanpa outline nah ya sekali lagi orange coba yang lebih pekat nah seperti itu ini orange ya ini terpotong tidak apa-apa karena kita akan digabungkannya tekan sip nah ini ada tiga lalu di well nah ini sudah bergabung teman-temannya lanjut untuk yang ini kita kasih warna putih putih aja filenya nah ini Oke ini juga sama kita kasih warna putih Iya seperti itu seleksi aja lalu digabung lagi nah setelah itu di bagian atasnya kita kasih warna ungu teman-teman di ungunya kita pilih dulu salah satu lalu di bagian edit filenya nah kira-kira yang ini mungkin ya Oke nah ini kira-kira Oke nanti teman-teman bisa disesuaikan dengan warna favorit lah warna favorit teman-teman sendiri Oke kalau sudah teman-teman tinggal kita tekan Oke saja nah untuk bagian bawah disini ya kita buat gradien aja caranya menggunakan interactive filenya jadi mudah interactive filenya tinggal kita draga aja nah ini kita kasih air dropper teman-teman kita kasih warnanya lebih kuning nah ini tinggal ditarik aja oke nah jadi seperti itu sepertinya kuningnya terlalu kontras ya tapi dulu yang ini sebentar kuningnya terlalu kontras kita atur lagi ke agak orange supaya tidak terlalu kelihatan nah seperti ini teman-teman lanjut begitupun untuk yang warna ini ya warna eh backgroundnya kita pasti kasih juga interactive filenya seperti yang bagian tengahnya kita kasih radial aja terus bagian tengahnya diklik aja dua kali kita kasih warna yang lebih cerah teman-teman nah orangnya ke atas sedikit Oke seperti ini untuk background saya rasa eh tinggal menambahkan teman-teman aja dibawah disini ya satu lingkaran lagi dan gunakan lagi smartpil lagi nah ini smartpil yang ini boleh dibuang aja teman-teman dan kita curi warnanya yaitu dari bagian yang oranye yang ini cuman disini eh untuk modenya kita ganti teman-teman ada mode overlay ya itu ditransparan nah yang ini mode overlay nah kita kembali ke ini dan kita bisa dikelola lagi kita kasih transparannya 100 nah otomatis bentuknya menjadi seperti ini nah oke kalau mau lebih kontras tinggal ditambahkan warna yang lebih cerah aja lanjut teman-teman di bagian belakang di sini ya masih ada gradient nah ini cara membuat gradient di bagian tengahnya jadi kita buat dulu lingkaran jangan lupa ditekan ctrl dan juga shift seperti itu kita copy teman-teman filenya nah ini ada interactive tool copy peel nah seperti itu kalau yang ini eh tanpa outline ya klik kanan pada tanda X lalu bagian tengahnya itu kita eh kasih transparan yang amat sangat nah ini ya cuman di belakangnya warna ya yang ini nah kita kasih warna yang lebih cerah atau lebih terang Oke seperti itu bentar nah jadi kelihatan ya perbedaannya nah sekarang kita buat bertingkat teman-teman ya jadi buat bertingkatnya kita perbesar dulu lalu kita ctrl C ctrl P ya atau lebih mudahnya kita drag aja sambil menekan sip ke bagian tengah dan klik kanan nah seperti itu lakukan kembali tekan sip lalu ke bagian tengah dan klik kanan kita pilih pilih tiga-tiganya teman-teman dan kita masukkan disini ada efek blur ya hanya untuk blur itu disini harus di convert dulu ke dalam bitmap teman-teman ini kecil aja lah cukup 72 aja nah lanjut dengan efek blur gausian blur aja nah jadi seperti ini untuk efek blur nya oke jangan terlalu blur biar agak kelihatan bertingkatnya nah silahkan dikelola kembali ini efeknya bisa multiply jadi hasilnya seperti ini atau bisa overlay nah atau mungkin normal aja tidak apa-apa tinggal kita klik kanan dulu power clip inside pilih nah seperti itu sekarang kita buat efek haptun teman-teman ya ini caranya kita didrag aja dulu ya seperti ini buat dulu lingkaran lalu kita buat warna feel ya dengan gradiennya itu hitam putih aja nah disini ada sedikit settingan yang perlu di backup teman-teman artinya tidak akan selalu langsung jadi mungkin dengan keikinat atau selera kita nah jadi seperti ini dulu ya untuk itunya untuk settingannya jadi warnanya hitam putih ya lalu kita duplikat dulu teman-teman oke dan kita kasih bitmap karena efek haptun itu adanya di bitmap teman-teman kalau dia itu adanya di pector nah ini kita kasih 150 ini berpengaruh ya resolusi dan ada bitmap ada color transform lalu ada haptun nah bisa dilihat nah kita tinggal di ke atur dulu ya sampai si bentuknya itu kelihatan bentuk titik-titiknya nah seperti ini Max dot katanya ya nah seperti ini nah ini kalau 150 pixel seperti ini 150 dpi maksudnya ya nah maka kita kalau misalkan kurang pas kita bisa duplikat lagi yang ini lalu convert bitmap pilih yang paling rendah teman-teman yaitu 72 tekan oke coba masuk lagi color transform dan haptun kembali nah kalau yang ini bentuknya bisa lebih jelas untuk lingkarannya kalau dilihat nah oke sebentar nah seperti yang ini ya jadi semakin kecil resolusinya akan semakin mudah dibuatkan titik-titiknya seperti itu kalau bila mana ingin lebih besar teman-teman bisa menggunakan efek yang lebih resolusi lebih kecil lagi tekan oke dan kita trash ya lalu ada intern outline trash kita pilih yang high quality aja nah tunggu nah ini udah ada ya cuma ada sedikit yang hilang nah ini masih bisa diatur teman-teman bila mana eh menginginkan pengaturan-pengaturan yang lebih custom kembali nah seperti itu oke kita buat tekan oke aja dan ini sudah menjadi pektor teman-teman lalu kita coba di kasih warna yang lain warna putih nah kita simpan di bagian tengah disini ya nah yang ini kita kasih dulu eh di bagiannya break dulu ya ungroup all dulu semua lalu di combine nah kenapa di combine karena kita akan menggunakan transparent tool nah ini kalau tidak di combine transparan toolnya itu biasanya dia ngasih notip bahwa objeknya terlalu banyak ya jadi seperti itu kita kasih transform aja dan untuk transparansinya kita tambahkan nah seperti itu teman-teman oke jadi sudah ada titik-titiknya lanjut kita buat lingkaran teman-teman lagi teman-teman ellipse tool nah siap dengan kontrol dan sipnya kita pilih warna gradient yang tadi ya itu ada di interactive tool copy-pill nah yang ini maaf salah nggak klik harusnya ini nah yaitu modenya ada di radial teman-teman oke ini untuk bagian eh depannya ya kita tukarkan dulu nah harusnya seperti ini ini tanpa outline teman-teman dan untuk bagian belakangnya harus ada warna putih jadi di tekan sip dan kontrol lalu di klik kanan kembali kembali sebentar saya ulangi tekan sip dan tekan sip ya klik kanan kasih warna putih teman-teman lalu kita turunkan kebawah dengan kontrol peg-down ulangi di tekan sip lalu di klik kanan nah ya kalau yang ini filenya itu sama dengan yang di bawah interactive tool copy-pill nah kita atur dulu gradientnya seperti yang tadi oke dan kita turunkan dengan kontrol peg-down nah otomatis ini sudah ada dan lanjut kembali kita buat satu buah eh tanda panah yang melingkar caranya teman-teman jadi tinggal kita buat aja ya yang ini di duplikat aja boleh tekan shift lalu di drag klik kanan tanpa pil gunakan outline nya warna putih dan kita convert dulu ke dalam bentuk carpes ya di objek ada convert dan dipilih di sini klik aja dua kali teman-teman klik 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 ya lalu kita pisah nah seperti itu dan juga sama klik aja dua kali lalu kita pisah lagi lainnya otomatis objeknya sudah tidak saling bersinggungan dan tinggal kita beri kepat buang aja bagian objek yang kecilnya kita atur di bagian properties disini ada eh tanda panahnya ya ini adalah yang bagian kiri nah ini harusnya ke kanan aja kita pilih nah bisa diatur di bagian titik tiga nya pilih atribut dan kita pilih misalkan 25 kita coba aja oke tekan oke nah ini sudah ada bagian belakangnya ini untuk ekornya dipilih juga sama dengan ukuran yang tadi pilih atribut dan dimasukkan 25 kalau sudah ditekan oke nah di bagian titik-titiknya maksud saya garisnya nah kita bisa pilih mana yang paling cocok oke nih terlalu rapat ya ini bisa di di checklist titik tiganya nah ini bisa dilihat lalu tekan add nah bisa kelihatan teman-teman tinggal diatur untuk eh bagian kerapatannya yang ini ya karena di bagian ini ada proporsional teman-teman jadi eh bagian atributnya tadi kan ada 80 proporsional jadi 86 ya jadi kita kasih kembali yang tadi adalah 25 nah ini juga sama untuk bagian depannya kita pilih kembali dan dimasukkan 25 saja oke seperti itu lanjut teman-teman di bagian bagian yang lainnya kita bisa pilihkan lagi sebentar ini agak mengganggu teman-teman jadi kita kasih 25 dan ini kita kasih juga 25 di bagian yang lain di sini ada eh garis lagi di bagian bawah caranya caranya hampir sama seperti yang tadi karena ini udah ada garis ya di Corel draw nya jadi kita gunakan aja yang ada teman-teman naikkan ke atas sedikit oke kasih warna putih dan di bagian bawahnya ini kita eh buang sebagian klik dua kali dan putus lalu ada lagi di bagian yang ini ya klik dua kali dan putus kembali nah kita kasih sedikit ya yang ini klik dua kali lagi putus lagi dan sampai sini sih saya saya rasa sudah cukup klik dua kali lalu gunakan lagi break part ya di sini atau namanya dikep ya Oke kalau sudah nah ini break teman-teman break-break nah buang aja Oke ini sama dibuang yang ini juga dibuang jadi bagian belakang itu tidak ada teman-teman ini juga sama dibuang kita atur seperti yang tadi berarti ya ada garis-garisnya dulu ya ini bisa diatur aja coba seperti itu sepertinya mending yang lebih panjang aja yang tadi oke tekan untuk ketebalannya diatur juga di depannya kita kasih yang tadi berarti ya nah belakangnya nah seperti itu lalu di bagian yang ini teman-teman kita kasih garis lurus aja dengan eh outline yang agak tebal ya Nah ini kita ubah menjadi objek caranya kotpet outline to object Oke kita kasih warna orange teman-teman ada smartpill pilih aja lalu eh yang ini kita gunakan shape tool ya jadi klik dua kali di tarik ke bagian bawah lalu tinggal kita copy dulu ya caranya tinggal di drag aja dengan sip dan di klik kanan seperti tadi kasih warna putih simpan di bawah nah seperti itu oke ya lumayan ini agak serak-serak basah teman-teman lanjut di bagian kanan kanan di sini ada harga ya atau dengan harga diskon Nah kita pilih aja copy-pill dan pilih tanpa outline atur gradient nya menjadi radial teman-teman oke ditukarkan nah ini lalu kita sama ya di duplikat lalu lagi kontrol c kontrol c kontrol p nah ini ada satu lagi kalau yang ini pilnya ngambilnya yang agak transparan yang tadi ya berarti ada copy-pill pilih yang ini nah di terus diaturnya ke ini agak perkecil teman-teman sedikit nah supaya kelihatan lalu kita pilih transparan dan ada eh overlay nah kelihatan ya sedikit ya ada kalau misalkan ingin lebih kontras tinggal diganti aja oleh teman-teman si warnanya lebih cerah di bagian tengahnya caranya seperti copy-pill yang tadi nah yang ininya kita ganti ke warna lebih kuning nah itu ya ini karena settingannya overlay jadi kelihatan teman-teman Oke kita coba lebih lebar sedikit nah itu lanjut lagi di bagian premodel ya jadi saya akan masukkan modelnya teman-teman ini dari pexel ya ini ada beberapa yang sering saya gunakan jadi ini adalah gambar gratis aja contoh aja nanti teman-teman bisa menggunakan gambar masing-masing ini cara contoh penempatannya Oke yang ini disini nah ini kita duplikat dulu teman-teman nah sebentar Oke jadi pilih aja yang paling bawah kita cek dulu ini turunkan kebawah dengan kontrol pegdown aja yang ini harusnya Nah yang itu jadi kontrol C ya dipindah di sini teman-teman nah lalu ini mengganggu sekali ya untuk haptunya kita kunci saja klik kanan log object Oke nah Oh ini ini juga sama kita kita turunkan dulu lalu klik kanan ada log object nah disimpan disini teman-teman kontrol atau bisa dengan kontrol V nah ini ada warna putih ya tanpa feel ini lalu hotlinya kita kasih merah dulu ya biar biar kelihatan nah yang ini kita naikkan ke atas teman-teman sebelumnya convert to carpress dulu nah oke sebentar Oh ini sudah terpisah sepertinya kontrol key Oke ini se setinggi siswanya ya jadi kita masukkan ke sini di paskan dulu di paskan dulu sebentar karena sudah tidak dipakai kita buang aja nah masukkan modelnya ke kanan-teman dan power clip nah seperti ini lalu kita edit power clip sesuaikan dulu angle-nya dirasa sudah pas ya seperti itu kita finish dan tanpa menggunakan outline nah ya jadi seolah masuk ke bagian dalam kita seleksi dulu semuanya termasuk yang belakangnya ya ini yang tadi di lock teman-teman kita unlock dulu oke kita perkecil perkecil lagi lalu kita turunkan ke bawah ini ada garis ya kita unlock aja ya yang hoptonnya kita kunci aja oke kita perkecil nah untuk bagian bawah disini ada sejenis label ya di kita kita tambahkan dulu lalu kasih warna orange copy pil nah seperti itu ambilnya ke atas aja radialnya tanpa outline tekan control key ya untuk menjadi objek klik dua kali di bagian tengahnya teman-teman kita drag aja ke atas sebentar maaf ini ada kesalahan yang terlewat maksud saya jadi bagian atasnya itu kita tumpulkan dulu teman-teman nah ini di bagian sebelah kanan nanti kalau tidak dibuat dulu seperti repot nanti kita nah saya rasa cukup yang ini kita pastikan baru kita di klik dua kali control key dulu nah ini di bagian bawah klik aja dua kali nah kita drag ke atas nah seperti itu kalau sudah teman-teman di bagian belakangnya yang ini ya kita drag lagi dengan sip nah kita kasih warnanya lebih gelap kita turunkan cuma ini harus dibuang teman-teman cara membuangnya itu bisa dengan cara diseleksi aja jadi ada dua seperti ini kita pilih oke ada mode intersect nah tinggal dibuang yang ini oke dan bagian atas sudah ada hasil dari intersect yang tadi terus untuk bagian atasnya ya kita kasih sejenis highlight nah yang ini oke nah ini dikasih oke teman-teman seperti yang tadi intersect lagi ya ini jadi ada satu nah ini di ambilnya warna yang atas ya yang ini copy peel pilih atas nah pilihnya sekarang linear aja teman-teman nah seperti itu jadi gambarnya atau warnanya seolah-olah lebih bercahaya lanjut dengan eh prem ya prem yang dibawah yang tiga jadi kita buat aja seperti ini teman-teman teman-teman dengan warna outline putih oke kita ambil delapan coba lima sepertinya cukup cukup lima nah yang ini jadi eh filmnya kasih dulu abu ya Nah sekarang kita di expand ya kalau di namanya convert to carpress ya dan lagi convert outline to object nah ini otomatis teman-teman jadi ada dua ya yaitu nah fill dan outline nah sekarang tinggal kita grup dulu dan eh kita perkecil teman-teman dibuat nah seperti itu oke buat lagi dan perkecil lagi jadi bertumpuk lah istilahnya seperti itu nah sekarang kasih ada eh drop shadow ya di sini drop shadow pilih ada small glow warnanya hitam saja lalu ada ada bagian multiply ya tapi saya rasa cukup ya ini defaultnya multiply pilih lagi ada small glow lagi warnanya hitam lagi tinggal diatur untuk penyebarannya ini juga sama preset small glow pilih warna hitam dan diatur penyebarannya oke seperti itu itu dan tinggal dimasukkan untuk model modelnya klik kanan power clip inside nah sebentar harusnya di ungroup dulu ya teman-teman nah di objek ada brick drop shadow ini juga sama objek ada sebentar harusnya ada brick drop shadow ini juga sama ada brick drop shadow nah yang ini tinggal dipilih dulu semua teman-teman kita grup dan maaf ini juga harusnya ini aja ungroup all ungroup all dan ungroup all klik kanan power clip inside nah jadi masuknya hanya frame yang tengah aja ya fit content frame proportionally klik kanan power clip inside klik kanan lagi fit nah seperti itu teman-teman cara membuatnya silahkan dirapihkan dulu nah untuk bagian yang lain yaitu untuk di bagian teks ya ini saya rasa layoutnya sudah cukup ya di bagian teks sendiri kita masuk dulu ke objek manajer kita guide-nya kita hilangkan nah di bagian teks disini teman-teman saya akan mencontohkan satu headline dan satu ada deskripsi ya jadi di headline ini kita tambahkan tapi eh mohon diingat ya karena memang di bagian yang ini kita menggunakan mode tiga lembar ya jadi tulisan-tulisannya cukup dikelola di perbaris aja teman-teman nah ini seperti ini kan ini eh kurang ketengah ya kalau kita lihatnya di bagian baris sebelah kanan nah jadi cara mengelolanya teman-teman ini tinggal di seleksi aja seperti itu lalu tinggal digeser ke bagian kanan ya disesuaikan dengan eh garis porsi tulisan yang sudah disediakan yaitu di bagian sebelah kanan tengah dan kiri ya jadi caranya kita isi aja di bagian kanan sebelah yang ini tidak melewati dari bagian eh guide-nya ya Oke kita tulis aja di sini bimbingan belajar kesnya yaitu kita kasih uppercase teman-teman uppercase dengan jenis font akmu nah warnanya orange ya tetap kontras harus tetap dijaga lalu ada haps aja ini nama anak saya teman-teman haps aja oke kita perbesar ini untuk brandnya kalau di atas untuk kategori usahanya kasih warna putih dan kita turunkan ke bawah ambil teks ambil lagi cash lagi ada lower nah kita kasih www tanpa maksud saya kecil aja.com nah seperti itu lalu diperkecil dengan tulisan yang lebih merenggang silahkan di edit menggunakan shape tool kasih rata tengah Nah itu cara menggunakan headline teman-teman kalau untuk menggunakan deskripsi saya sarankan jadi teman-teman menggunakan lorem ipsum ya Nah ini ya ini adalah lorem ipsum yang saya gunakan untuk membuat deskripsi ya deskripsi di desain jadi lorem ipsum nya tinggal dibuatkan aja disini ada textbox nya teman-teman nah lalu dipastikan nah silahkan dikelola warnanya rekomendasi putih untuk deskripsi yang kecil oke nah disini untuk ukurannya bisa disesuaikan kalau informasinya banyak 9pt juga cukup tinggal dikasih headline aja nah kalau dirasa tulisannya juga lebih besar atau informasi lebih sedikit bisa lebih besar lagi jadi untuk layout di bagian dua baris bagian kiri itu silahkan teman-teman gunakan aja dengan informasi tambahan ya sisanya saya serahkan kepada anda untuk teksnya itu sama saja dan mudah saja tinggal menggunakan text tool aja oke itu mungkin tutorial dari saya tinggal dimasukkan untuk info-info nya terima kasih silahkan di custom kembali dikelola kembali hingga sampai seperti yang saya buat teman-teman dan kalau template nya Insyaallah utuh karena tutorial ini hanya memberikan tata cara membuat layout nya untuk teks silahkan dicoba aja karena itu hal yang paling mudah supaya videonya tidak terlalu lama terima kasih sudah menonton salam belajar Nesia channel